Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan Kembali lagi di channel Arashi Mengulik buku Wonderful Islam Penemuan dan fakta-fakta Mengagumkan tentang dunia Islam Alhamdulillah kita masih diberikan Kesempatan, kenikmatan Dan tentunya juga kesehatan Yang pada kali ini kita masih membahas di bagian ketujuh Yaitu tentang 5 negara Yang namanya terdengar asing Namun bermayoritas penduduk muslim Masya Allah ya Tidak terasa juga Pada hari ini kita akan membahas Atau berbincang-bincang di topik kedua Yaitu tentang Sierra Leone Nah ini merupakan salah satu negara Yang terdengar asing di telinga kita Namun ternyata negara ini Mayoritas berpenduduk muslim Berdasarkan buku Wonderful Islam Republik Sierra Leone Ini adalah negara republik di pantai barat Benua Afrika yang berbatasan langsung Dengan Guyuna di utara hingga ke timur Kemudian Liberia di timur hingga ke selatan Dan Stamudera Pasifik di sisi barat Nama Sierra Leone ini diberikan Bangsa Portugis yang mendarat di wilayah Tersebut pada tahun 1462 Yang memiliki arti yaitu Pegundungan Singa Nah pada saat itu Portugis menjadikan wilayah temuannya Sebagai pusat perdagangan Budak Sierra Leone ini Merupakan beribu kota di Friton Atau kota merdeka yang didirikan Pada tanggal 11 Maret 1792 Mereka kemudian menjadikan kota baru tersebut Sebagai rumah bagi para mantan Budak Yang telah merdeka atau dimerdekakan oleh Inggris Serta mendirikan sebuah perusahaan milik Peribumi Nah itulah yang mendasari Kota baru tersebut Diberi nama Friton Sierra Leone ini memiliki kekayaan Sumber daya alam yang luar biasa Seperti berupa pertambangan intan Yang menjadi penunjang utama Perekonomiannya Nah negara tersebut Juga terkenal sebagai Penghasil kristal rutil terbesar Di dunia Dan memiliki pelabuhan alam Terbesar ketiga di dunia Wow sepertinya Besar sekali ya Nah pelabuhan tersebut Ini melayani pengapalan Berbagai produk Dari berbagai penjuru dunia Wah Masya Allah Biasa ya Sayangnya nih Kedua kekayaan alam tersebut Ini tidak mampu Mengangkat kehidupan rakyatnya Yang 70% Masih hidup Di bawah garis kemiskinan Nah meski demikian Negara ini Tercata sebagai salah satu negara Dengan tingkat toleransi Beragama tertinggi di dunia Nyaris tak pernah terdengar ya Kasus kericuhan Masalah agama Di Sierra Leone Musim dan Kristen disana Memiliki interaksi Yang sangat baik Satu dengan lainnya Wow berarti Sikap moderatnya ini Sangat tinggi ya Nah sejak tahun 2008 Islam menjadi agama mayoritas Di Sierra Leone Sekitar 75% Dari total penduduk Sierra Leone Ini telah Memeluk agama Islam Nah hal ini Merupakan lonjakan Yang luar biasa Bila dibandingkan Dengan data Pada tahun 1960 Dimana hanya Ada 30% Dari total penduduk Yang beragama Islam Nah sejauh ini juga Muslim Sierra Leone Ini mengalami Kesulitan Untuk menjalankan Ibadah haji Ke tanah suci Disebabkan jarak Serta biaya Yang relatif Sangat mahal Untuk kebanyakan Muslim Di Sierra Leone Wah ternyata Luar biasa sekali ya Tanpa kita ketahui Dan tanpa kita sadari Bahwasannya ternyata Di luar sana Itu ada beberapa negara Yang justru Penduduknya itu Mayoritas adalah Umat muslim Dan mereka juga Sangat ingin nih Untuk beribadah Ke rumah Allah Tapi sangat sulit ya Karena mungkin Biayanya yang cukup mahal Karena jaraknya juga Itu yang Terbilang sangat jauh Ya semoga saja Kita doakan Semoga semua Masyarakat Yang ada di negara Sierra Leone Terutama masyarakat Yang beragama muslim Bisa segera Beribadah Ke tanah suci Di kota Mekah Amin Baiklah Alhamdulillah Mungkin sampai disini saja Penjelasan Terkait Negara Sierra Leone Yang merupakan Salah satu Negara asing Yang terdengar Di tengah kita Namun ternyata Mayoritas penduduk muslim Dari buku Wonderful Islam Penemuan Dan fakta-fakta Mengagumkan Tentang dunia Islam Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk terus ikuti channelnya Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk notifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan informasi sejarah menarik lainnya Syukuran katsiron Wa'ilaliko' Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax